Bulu Tanggis Indonesia Balap, Red Bull sendiri selama ini mendukung banyak atlet-atlet top dunia. Sebut saja juara dunia MotoGP 6x asal Spanyol, Mark Marquez. Red Bull juga memiliki tim balap di Formula One, yakni Red Bull Racing. Perusahaan asal Austria itu bukan hanya sekedar ikut-ikutan di Formula One, sebab saat ini mereka menjadi salah satu tim papan atas. Jonathan Christie menyatakan dalam akun Instagramnya bahwa dirinya telah bergabung dengan Red Bull Family dan ia menambahkan kalau dirinya menjadi bagian dari salah satu atlet Red Bull di seluruh dunia. Sejauh ini ada tiga atlet bulu tanggis yang sudah terlebih dahulu bergabung dengan Red Bull. Mereka adalah Srikan Kidambi dan Ashwini Ponapa dari India, serta Taisho Ying dari Taiwan. Setelah mendapat gelar juara dunia kelas menengah super, Raja Tinju Meksiko dikabarkan akan kembali ke kelas berat ringan. Beberapa waktu lalu, Canelo menyatakan keinginannya untuk menantang juara dunia WBC dan IBF kelas berat ringan, Arthur Peterbif. Duel antara Canelo melawan Peterbif memang telah dinantikan para penggemar tinju dunia. Di laga itu, kekuasaan Canelo akan diuji. Pasalnya jika dirinya dapat menaklukkan petarung Rusia itu, tak diregukan lagi kalau Canelo adalah petinju pound for pound terbaik di era ini. Presiden WBC, Mauricio Sulaman, sangat mendukung ide pertarungan antara Canelo melawan Peterbif. Meski harus menaikkan berat badan, tampil di kelas berat ringan jelas bukan hal baru bagi Canelo. Pada 2 November 2019 lalu, dirinya mengalahkan Sergei Kovalev lewat KO di ronde 11. Padahal, Kovalev adalah petinju yang cukup lama menguasai kelas berat ringan. Dirinya juga dijuluki sebagai crusher karena pukulannya yang mematikan. Presiden WBC juga memperingatkan Canelo kalau Witterbif adalah petinju yang sangat berbahaya. Pertandingan melawan Witterbif akan mempertaruhkan reputasi Canelo sebagai petinju terhebat satu. Pelatih timnas Indonesia, Sintayong, memiliki misi meraih kemenangan dalam dua laga uji coba yang akan dilaksanakan di Turki. Timnas Indonesia sendiri telah kembali menjalani latihan sebelum berangkat ke Turki dalam lanjutan persiapan menuju Piala AFF. Tim Merah Putih saat ini memadukan pemain-pemain senior dan junior serta beberapa pemain yang merumput di luar negeri. Shin sendiri menargetkan tim asuhannya wajib menang. Pertandingan pertama akan melawan Afganistan yang berlangsung 16 November dan laga kedua melawan Myanmar akan digelar 9 hari berselam. Kemenangan atas Afganistan dan Myanmar bisa menukerak posisi Indonesia di daftar ranking FIFA. Mengingat kedua tim tersebut memiliki posisi yang lebih baik dibandingkan tim Garuda. Saat ini, para pemain dari klub-klub Liga 1 tengah berlatih di Jakarta. Sementara beberapa pemain yang berlaga di luar negeri akan langsung menuju Turki. Selain itu, Shin juga menjelaskan bahwa ada pergantian pemain dalam pemusatan latihan kali ini. Fafa Mario Yagalo yang mengalami cedera, posisinya akan digantikan Marco Sandi Merahudi. Terima kasih telah menonton!